Halo It Lovers, kembali bersama saya Ernatan, selamat sore. Di hadapanku sore ini ada sepiring makanan yang luar biasa enaknya, dimsum dari Miyachi. Thank you Lydia buat kirimannya ya, aku akan langsung aja review. Jadi ini ada roasted duck, pepek pahamnya, wow ini menggiurkan nih. Lalu disini ada kuotie, lalu ada lumpia kulit tahu, ini bukan hakau sih tapi apa ya, jenis mungkin salah satu varian juga ya, yang pentingnya seperti ini. Lalu ada siomai segitiga, ada siomai biasa dan ada xiaolongpao apa itu, bakpao mini ya. Aku langsung review Ce ya, aku mulai dari yang mana dulu ya, ini ada sausnya, sausnya ada dua macam ya, ada yang saus kayak taucho gitu, coklat. Lalu ada satunya lagi tuh kayak merah ada sisimnya gitu ya, nanti kalian bisa lihat di fotonya, aku langsung cobain ya. Sebelum coba ducknya, aku mau coba dari dimsumnya dulu, oke. Aku akan coba dari siomai segitiga, nih siomai segitiganya ya. Ups, kulitnya lepas tapi nggak apa-apa ya. Kalau kalian mau lihat variannya, kalian bisa lihat di menu di GoFood, ada pilihan-pilihannya, bahkan ada yang paket sudah langsung komplit, kalian bisa langsung cobain macam-macam varian jadi satu ya. Selamat makan, aku sengaja nggak pakai saus, karena aku mau tahu rasa aslinya ya. Hmm, enak. Biasa dagingnya, kulitnya juga nggak keras, nggak kaku ya. Aduh, aku coba siomai biasanya. Ini ada potongan wortelnya di dalam ya. Berasa juga dagingnya, tapi siomai yang pertama tadi yang segitiga sama siomai yang belakang aku coba itu beda rasa dagingnya. Kenapa aku bilang bisa beda rasanya? Aku pernah beli ya, siomai dimsum juga kayak gini. Variannya macem-macem, tapi waktu dimakan itu kayaknya semua isinya itu hampir sama gitu. Tapi kalau mie aci ini, satu dengan yang lain itu rasanya beda gitu. Ada yang berasa kayak daging ayamnya kuat, ada yang... Aku coba lagi satu yang ini ya, yang bunder nih. Aku nggak tahu namanya apa-apa, aku mau coba. Karena buat aku yang penting itu dalamnya, kalau kita beli macam-macem dimsum, tapi dalamnya hampir semua sama. Buat apa gitu ya? Yang ini beda lagi rasanya, dagingnya kepadatannya juga... Jadi punya setiap dimsum ada sensasi rasa yang berbeda. Tapi semuanya berasa. Ada yang lebih kuat rasa dagingnya, ada yang kuat rasa kayak ini tadinya, ada water-waternya gitu ya. Enak. Semuanya enak. Aku coba ini ya. Rote-nya. Aku nggak makan pakai sausnya, sampai jadi tidak terpengaluh oleh rasa sedap dari saus ya. Ini asli bener dari dimsumnya. Kuatnya ya. Pada saat sedikit aja, itu sudah ngerasa enaknya. Padahal belum masukin. Tapi pada waktu begitu sudah aroma harumnya itu sudah keluar enaknya. Kuatnya enak. Hmm. Review jujur ya. Kalau nggak enak, aku bilang nggak enak. Kalau enak, aku bilang enak. Ini yang lumpnya kulit tahu. Hmm. Punya rasa khas yang berbeda. Kalau yang kulit tahu ini. Hmm. Aku suka yang basah mestinya. Jadi, nggak terlalu kaku. Tapi yang ini, kulit tahunya ini sama sekali nggak keras. Jadi, ngunyahnya nggak capek. Oke ya. Oke guys. Timsumnya aku udah coba ya. Menurut aku dari semua. Tadi ada ciume segitiga, ada ciume biasa. Ada lumpian. Sebenarnya aku paling suka kotinya. Tapi itu selera ya. Menurut aku. Yang lain enak. Tapi yang paling enak menurut aku kotinya. Kalau aku mau coba. Lihat ini. Mini paunya ini isinya apa. Hmm. Chachu. Hmm. Chachu. Chachu ayam ya. Enak. Tapi. Pak paunya ya. Pak paunya ya. Pak paunya cincang itu agak kadat ya. Sekarang aku mau coba yang ini. Hmm. Terus sedapnya. Leksoy amin ya. Aku mau coba cocolin sama bubunya dong. Biar enak. Biar gak kepedesan ke bubunya dulu. Biar gak kepedesan. Ke bubunya dulu. Daging terus. Dagingnya mampu. Dagingnya mampu. Kalau dimakan lagi panas-panas Mungkin lebih enak lagi ya Tapi karena ini takes time Dari Miyachi ke tempatku tuh cukup lumayan Dari pemunggan ke Gatsu tuh ya Perlu mungkin sekitar 15-20 minit kali ya Jadi ini udah agak Dingin tapi itu pun gak atos Gak keras ya Jadi buat kalian Yang pengen coba Kalau males Sorry ya baru sadar Kalau tadi itu videonya Keputus ternyata di belakang Untung sudah pada bagian akhirnya So buat kalian yang udah nonton Reviewnya tadi ya Kalau mau langsung aja cek di kufu Dan aku sertakan nomornya Untuk bisa order di descriptionnya Oke Sorry sekali lagi ya Baru nyadar waktu melihat Aduh hilang bagian belakangnya Tapi reviewnya udah komplit Tetap sehat Tetap semangat Jangan lupa berbahagia Sampai ketemu lagi di review kubu berikutnya God bless you Bye bye